Shalom membelahi kristus yang dicintai Tuhan dan yang mengasihi Tuhan tentunya dan juga jemaah-jemaah Tuhan yang ada di rumah Saya ingin menyampaikan sesuatu informasi yang sangat penting berkaitan dengan rencana doa puasa 40 hari yang akan diadakan Mulai tanggal 19 April yang akan datang sampai dengan 28 Mei Selama 40 hari kita akan berdoa puasa ini sesuai dengan surat gimbawan daripada Sinode Gereja Petani Indonesia Yang memberikan tentu satu kebebasan bagi gereja-gereja lokal dan jemaah-jemaah yang ada di masing-masing daerah Di masing-masing kota untuk bisa mengadakan kegiatan doa puasa 40 hari ini Setelah saya mau garisbawahi bahwa ini merupakan satu hal yang diberikan kebebasan Jadi tidak selalu harus melakukan seperti tahun-tahun sebelumnya Karena situasi keadaan yang ada hari-hari ini memang perlu menjadi satu pertimbangan yang sangat penting Sehingga kami tetap berharap setelah Bapak Ibu suara sekalian mempelajari di rumah tetap jaga kesehatan dengan baik Jangan memaksakan diri untuk doa puasa Dan saya mau garisbawahi yang kedua Doa puasa bukan persoalan makan atau tidak makan atau minum atau tidak minum Atau dari jam sekian sampai jam sekian aku tidak makan dan tidak minum Sekali lagi doa puasa sesuai dengan firman Tuhan dan situasi yang ada sekarang Sebaiknya kita melakukan ini untuk menyediakan waktu yang khusus buat Tuhan Secara khusus seperti 40 hari ini mari sediakan waktu khusus buat Tuhan Dalam Yoel Pasal yang kedua saudara dikatakan ayat yang ke-12 Tapi sekarang demikianlah firman Tuhan berbaliklah kepada aku dengan segenap hatimu Dengan berkuasa Dengan menangis dan dengan mengaduh Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu Berbaliklah kepada Tuhan alamu Sebab ia pengasih dan penyayang Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Dan ia menyesal akan hukumannya Saudara jadi untuk 40 hari ke depan mulai tanggal 19 April sampai dengan 28 Mei Doa puasa yang kita maknai sebagai satu hati yang berbalik kepada Tuhan Hati yang kita letakkan di dalam masa-masa sabat ini kepada Tuhan Mencari kehendak Tuhan Membangun keintiman dengan Tuhan Itu menurut saya yang lebih penting Untuk kita melakukan puasa kali ini Jadi saya mendorong buat semua jemaat Yang sudah mendengar dan mengerti hal ini Mari kita lakukan bersama-sama Sekali lagi Bukan lagi soal makan dan minum Tetapi lebih kepada soal bagaimana hati kita berbalik kepada Tuhan Kita adakan sabat khusus 40 hari ke depan Berdoa tentu bagi keselamatan kita juga Berdoa buat bangsa dan negara Berdoa buat gereja Tuhan Berdoa buat orang-orang percaya di sekitar saudara Berdoa untuk setiap situasi yang ada Jadi saya mendorong untuk kita semua ambil bagian Di dalam kesempatan kali ini Selama 40 hari Mulai tanggal 19 April sampai dengan 28 Mei Kami dari gereja akan memandu saudara nanti Melalui doa puasa 40 hari Melalui radio Betani FM 107,7 Pada jam 7 malam Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan Dan kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama Di dalam doa puasa 40 hari ini Jadi biarlah ini menjadi suatu pemahaman buat kita semua Dan semangat buat kita semua untuk kita lakukan hal ini Dengan penuh sukacita saudara Karena ini waktu yang sangat spesial Dan waktu yang sangat baik Untuk kita bisa mencari wajah Tuhan Mendekatkan diri dengan Tuhan Mengadakan retreat sabat bersama dengan Tuhan Bahkan waktu apa namanya Masuk dalam peristirahatan bersama dengan Tuhan Itulah puasa yang Tuhan kehendaki Satu ayat terakhir saya mau bacakan buat setiap saudara Dari Yesaya 58 Ayat yang ke-6 Demikian saudara dikatakan Bukan berpuasa yang ku kehendaki Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman Dan melepaskan tali-tali kuk Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya Dan mematahkan setiap kuk Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar Dan membawa ke rumahmu yang orang miskin yang tak punya rumah Dan apabila engkau melihat orang lanjang Supaya engkau memberi dia pakaian Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri Yesaya memberikan satu definisi mengenai puasa Luar biasa Yaitu bagaimana hidup kita menjadi berkat buat orang lain Terus berbuat kebaikan Apa yang kita bisa buat untuk sesama kita Lakukan itu dengan sukacita Karena itu menjadi bagian yang sangat berharga dan bernilai Di mata Tuhan Sebagai bentuk daripada puasa kita Selama 40 hari bersama-sama Dengan seluruh gereja-gereja Betani Di seluruh Indonesia Bahkan di seluruh dunia Kiranya Tuhan memberkati kita semua Dan Tuhan selalu Melindungi dan memberikan Kesehatan dan kekuatan buat kita semua Terpujilah nama Tuhan Shalom Ke放心 Terpujilah untuk kekuatan Buat Kesehatan salty Ke Saat